Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye! Ma'un itu apa? Khaisun itu apa? Hujan berkah, hujan rahmat. Maka kalau kita dengar, ma'an khadakah, hujan rahmat, maka akan aku turunkan hujan rahmat. Nanti ada khaisun, khaisun itu juga hujan rahmat. Maka harus kita bedakan. Kau mesti sedang jamaah yang dirahmatin Allah. Apa kata syaitan Tawi menyikapi ayat ini, ma'an khadakah? Kalau tadi Imam, apa namanya, Umar bin Khattab mengatakan, aslul rizki filma. Tapi beliau mengatakan, aslul ma'ashi wasa'ati filma. Jadi sumber kehidupan, kalau terkaitan rizki, sumber kehidupan itu. Dan sumber kelapangan itu, kata syaitan Tawi, filma pada air. Makanya ketika, apa namanya, kaum Nabi Nuh itu akan diasah oleh Allah, air saja ditahan, air saja ditahan. Kemudian ketika Fir'un, itu Mesir itu, Mesir, Sudang, Ethiopia, ada Kepton. Kepton, Afrika Selatan. Apa kata Fir'un? Ini sungai ini, ini, berjalan atas perintahmu. Kalian jangan macam-macam, penduduk Sudang, penduduk Ethiopia. Kalau seandainya saya tutup air ini, habiskan semuanya. Makanya Amerika takut sekali, pada tahun berapa dulu, sudah lama, berapa tahun yang lalu. Ketika Ethiopia buat pendungan sendiri, dia buat pendungan sendiri. Amerika takut, padahal aku hubungan Amerika. Dia takut sekali, omah, nyukai hidupnya. Nyukai huji jakri, huji jakri. Akhirnya, tolong datang sebentar untuk membuka itu. Apa namanya, pendungan itu. Inilah yang dilakukan oleh Fir'un. Ketika Fir'un ingin menyesahkan orang lain, dia tutup pendungan ini. Dia bawa pendungan. Kalau kamu akan saya matikan, kata Fir'un, maka saya tutup saja, air tidak ada. Maka air itu sumber kehidupan. Hana kebetulan huji mentang, ya Allah, ya mbak. Khabih, ya mbak. Makanya ketika turun huji, alhamdulillah. Jumlah tepuk-tapudan, mbak. Ketika huji, biasa saja, biasa saja. Kenapa? Karena kita selalu berada dalam rahmat. Biasa saja. Kita kan sudah pernah cerita, mbak. Kalau ingin tanya rahmat itu, keberkahan jangan tanya sama orang yang sudah hidup dalam nikmat. Jangan tanya sama mereka, mbak. Jangan tanya sama orang sehat tentang nikmat. Hanehan apa hidup sehat, mbak? Nggak tahu dia sehat itu di mana. Ini orang-orang sehat seperti kita. Tanya, sehat apa? Nikmat sehat apa? Hanafah. Nggak ada, mbak dia, mbak. Nikmat hidup naik mobil mewah, mbak? Nggak ada. Nggak ada juga, mbak dia. Nikmat hidup bisa naik jet pribadi, mbak? Nggak ada juga. Nggak ada apa, mbak, mbak dia. Biasa saja, mbak. Coba tanya sama orang yang sudah naik jet pribadi. Gimana, mbak? Biasa saja, mbak. Bahkan, enggak hanayum tepuh, mbak. Tapi coba, diuji saja oleh Allah, mbak. Selama tujuh hari, mbak. Atau enggak tujuh hari satu hari saja, mbak. Stroke. Stroke, mbak. Nyawru yang jat di turun, jat Eropa, jat Amerika, jat ke luar, jat ke luar. Ini kasih stroke saja oleh Allah. Dudu ilmuwan kefirotah, mbak. Mau makan, tak bisa, harus disuapin, mbak. Mau jalan, tak bisa. Apa-apa, tak bisa. Mau mandi, harus dimandiin, mbak. Tapi ketika dia semua dari stroknya itu, jalan saja nikmat. Oh, manikmat, kan, mbak. Kenapa nikmat? Karena sudah diberikan penyakit oleh Allah, mbak. Makanya, ibu, ketika kita diberikan penyakit oleh Allah, apa saja, harus berpikiran positif, mbak. Yang berpikiran negatif. Berarti selama ini saya sudah jawab dari Allah. Makanya, kejokan penyakit, untuk apa? Semuanya, kita menyukuri nikmat sehat itu apa? Bahkan itu pun, nyo. Nyorongi bunga ringa. Bahkan itu pun, nyo. Kipan nikmat. Ketika kita ada diberikan rezeki oleh Allah. Bagaimana caranya diambil dulu rezeki itu, baru kita tahu nikmatnya di situ, mbak. Nyorongi anak-anak, nyo. Kita tidak tahu nikmat hidup itu bagaimana. Kecuali ketika anak kita diambil oleh Allah, baru kita tepul. Ya, Allah, ambil hidup kehanali. Uruh-ruhariun kehanali. Baru kita tepul nikmat hidup, mbak. Hakikat hidup baru kita tahu, mbak. Sebelumnya, kita tidak tahu apa-apa, mbak. Kau selalu ini sedang nyemah, makanya hadakan itu, maknanya apa? Kafir. Banyak, mbak. Hadakan ini, mbak. Kafirun. Ada satu lagi, mbak. Berlimpah, mbak. Kalau istilahnya, Imam As-Sadi, Al-Ma'u Al-Mutatabang. Jadi, air yang kontinu. Rezeki yang kontinu. Kontinu selalu, mbak. Ini dalam setahun hujan, ada sekian bulan, ya, akan kontinu, mbak. Dalam setahun-tahun depan hujan. Tetapi ini, kok tidak ada turun hujan? Yang berarti, tropeksi di sini, mbak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hujan itu ada alasan. Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan itu ada alasan. Allah subhanahu wa ta'ala kecuali iman kebetanya, punya alasan. Bukan tidak punya alasan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banan kepada suatu kaum, juga punya alasan. Bukan tidak punya alasan. Kalau ada satu kampung itu, zina sudah biasa sama mereka. Dalam satu negeri, zina sudah biasa. Ada orang kerik lagi di situ, maka hujan akan ditahan oleh Allah. Maka kampung itu akan diberikan banan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Punya alasan. Bukan tidak punya alasan. Bukan sampai pekanan ketentu hujim, ya Allah. Pekan kamu uji penyakit mundum, ya Allah. Kita tanya pada diri kita sendiri. Dosa apa yang sudah kita lakukan. Kita lihat penduduk kampung itu, ada yang berbuat maksiat, tapi tidak ada yang mau mencegahnya. Maka diberikan banan untuk semuanya. Kita lanjut. Oh iya, ini tafsiran yang pertama. Sekarang tafsiran yang kedua. Ini agak unik sedikit tafsir ini. Karena setelah saya penajir, cuma beliau saja yang berpendapat seperti ini. Penafsir lain tidak. Penafsir lain semua sepakat dengan Ibn Abah, sepakat dengan Imam Al-Qurtubi, sepakat dengan Imam Jalan Lain, sepakat dengan Imam Sawi, sepakat dengan Imam Al-Qusyiri, sepakat dengan Imam Al-Tabari, Ibn Asyur, Imam Zaman Syari, tapi beliau lain satu. Siapa itu? Imam Al-Baghawi. Apa kata Imam Al-Baghawi? Kalau kamu itu istikamah dalam berbuat maksiat, ya Allah, kamu tetap berbuat maksiat, kamu istikamah, kamu tetap tidak menyembahku, tetap saya berikan nikmat, kata Allah SWT. Yang ini, penafsiran dari Imam Al-Baghawi. Bagaimana kita memahaminya? Kita memahaminya begini, surah Al-An'am ayat 44, ketika mereka itu, kata Allah SWT, keingkarannya makin bertambah, saya berikan nikmat kepada mereka, untuk mengazab mereka sendiri. Untuk mengazab mereka. Ini dalil ini, diambil oleh Imam Al-Baghawi. Surah Al-An'am ayat 44, kalau ini adalah dalil, orang kafir ketika dia berbuat maksiat, makin dia buat maksiat, makin diberikan nikmat oleh Allah SWT. Tetapi kata Allah, ketika mereka itu bangga dengan maksiatnya, saya ambil dia tiba-tiba, dia mati dalam keadaan, tidak ada keadaan dilaknat. Ini kan perkataan Abu Jahal kan begitu. Abu Jahal ketika melihat, Abu Bakar as-Siddiq, membagi-bagi makanan kepada fakir miskin. Apa kata Abu Jahal? Perkataan Abu Jahal diabadikan dalam surah Yasin. Anu ta'imu man lau yasha'u allahu at'amah, ya ma'in antum illa fi dalalim mubin. Wahai Abu Bakar, kepenujuk makanan keurung fakir miskin, apakah Tuhan nak sanggup kasih makan mereka? Ya, Tuhan nak sanggup kasih makan mereka. Untuk apa mereka salah selama ini? Untuk apa puasa selama ini, kalau miskin, kalau fakir? Lihat saya kata ini, kamu itu sudah salah kamu, fi dalalim mubin. kamu sudah salah dan keliru. Kemudian Abu Jahal mengandalkan, saya kaya, ibadah tidak, apa-apa tidak, yakin pun pada Allah tidak, kepada Muhammad tidak, saya kaya. Dijawab oleh Abu Bakar as-Siddiq, Allah sedang menguji kami. Apakah kami bersyukur atau tidak bersyukur? Allah juga sedang menguji kamu, dia tunjuknya Abu Jahal. Allah sedang menguji kamu. Apakah kamu mengenal pembeli nikmat kepada kamu selama ini, atau kamu lupa pembeli nikmat? Kamu tidak hidup begitu saja. Rizky tidak datang begitu saja. Akhirnya dia pergi. Kan tidak lama setelah itu, Abu Jahal kan meninggal ketika Perang Badar. Abu Lahab meninggal setelah Perang Badar. Kan tidak lama itu. Tidak lama. Jadi artinya apa? Diberikan nikmat itu untuk mengazab mereka. Watas haka amfusum. Dan untuk membuat diri mereka itu gundah selalu. Jika Allah menguji mereka yang diharta, tidak tenang jiwa. Tidak tenang jiwa. Jika Allah menguji mereka yang diharta, harta, kaya dan sebagainya. Tapi dia tidak salah, tidak puasa, tidak patuh kepada Allah. Dia buat masyarakat. Ada tenang jiwanya. Tidak tenang jiwa. Yang kita kejarkan ketenangan jiwa. Untuk apa harta banyak anak tenang jiwa? Ada tenang jiwa. Makanya ketika Rasulullah SAW dibuli oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Yahudi mengatakan begini. Kamu bisa begini, kamu bisa begini. Kamu bisa jalan tafsir al-al-ma'i. Kata orang Nasrani. Kamu bisa berjalan di atas air. Sebagaimana Nabi Isa berjalan di atas air. Nabi Muhammad Iyam saja. Kemudian Yahudi mengatakan. Kamu bisa seperti Nabi kami. Bisa melindungi gunung. Kemudian gunung tunduk sama dia. Besi-besi tunduk sama dia. Nabi Muhammad SAW. Bisa kamu? Nabi Muhammad Iyam saja. Kamu bisa seperti Nabi Sulaiman. Hartanya banyak sekali. Dia bisa berjalan di atas. Angin itu atas perintah dia. Jin itu atas perintah dia. Bisa kamu? Akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Alam Nasrani. Ya Muhammad. Nikmat yang paling hebat itu. Paling tinggi itu. Bukan jalan di atas air. Bukan seperti yang Nabi Sulaiman itu. Tidak. Ketenangan jiwa itu ya Muhammad. Itu nikmat paling tinggi. Denang jiwa. Ya. Alam Nasrani. Al-Qasadra. Ketenangan jiwa pun. Nak bisa dibeli. Nak bisa dibeli ketenangan jiwa. Jabatan. Ya. Ada kadroh perjanjian. Padu menyum jabatannya. Perlu miliar. Sekian. Nyupulam. Peng. Jika temi-caping. 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 Mendeme-me-peng. Makan Allah sudah berjanji. Kalau kamu ingin cari. Kalau kamu minta kepadaku. Saya berikan semuanya. Kata Allah. Ohum fiha la yub khasun. Tidak saya kurangi sedikit pun. Kata Allah. Tapi ingat. Kalau kamu tidak teringat kepadaku. Pemberi nikmat. Aku asap kamu. Kata Allah SWT. Artinya masalah pemberian itu. Semuanya diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kata Ibn Abbas. Salah satu sifat Allah adalah. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Ibn Abbas mengatakan. Itu mencakup semua makhluk Allah SWT. Semua diberikan rezeki oleh Allah. Semua diberikan iman oleh Allah. Kafe, geju, mandung, geju. Mandung, geju. Semua diberikan. Anda mencoba temayang. Tidak ada yang mengatakan. Lut-lut temayang. Hena kaya-kaya. Temayang kong kekaya. Lut-lut temayang. Puasa hena kaya-kaya. Kong kekaya. Baik semayang kaya-ci. Baik puasa kaya-ci. Yang tini temayang kaya. Nasir tini temayang kaya. Jadi salat itu untuk apa? Nasir tini temayang kumpul temayang. Semayang itu. Salat itu untuk ketenangan jiwamu dan kau. Dengan tenang jiwamu kau akan mengenal dirimu. Dengan mengenal dirimu kau akan mengenal Allah SWT. Jadi maka ji menyuap semayang. Pihjad. Ya, natro'u pekarim. Meruah natro'i minyuruh natro'i minyuruh natro'i mayang. Apalagi nanti mengalukan kewajiban yang lain. Dia puasa. Dia sendiri saja tidak mengenal dirimu. Bagaimana bisa mengenal Allah SWT? Ini tafsiran yang kedua. Jadi tafsiran yang kedua. Kata Imam Al-Bakawi. Orang kafir pun kalau dia istikamah dalam kekafirannya. Dia akan diberikan imat juga oleh Allah. Tapi imat ini apa? Ini untuk mengasak mereka. Di dunia saja sudah diasakkan oleh Allah. Apalagi ketika dia sakratul maut. Apalagi ketika dia dalam barzah. Lebih-lebih lagi. Mau pilih yang mana kata Allah? Mau pilih seperti kafe. Baik terbayang anak buku. Baik terbayang. Lagi kafe. Baik banyak terbayang anak buku. Nima tetap saya berikan kata Allah. Tapi ingat kata Allah. Kemudian imatnya cuma sebentar. Dan kenikmatan itu untuk apa? Untuk untuk mengasak kamu. Maka kita merasa-terasa. Kita tidak menikmati hidup ini. Tidak kita yang menikmati hidup bersama anak. Bersama istri dan lain sebagainya. Kenapa simpun dengan proyek ini? Simpun dengan hidup. Kemudian kita guna. Oh, ini saya ingat. Saya ingat di Singapura. Terus Singapura, dia berikan apa? Ini ada perusahaan bapak. Oh, kan tidak. Kan itu takai. Setiap hari susah-susah. Dia meninggal dalam keadaan itu takai. Kapan mau senang dia? Tuan tenang. Ini namanya apa? Orang yang tidak beribadah itu. Dia kalau dia istiqamah dalam hal itu. Akan diberikan juga. Ini malah oleh Allah. Kan apa dia? Cipun. Ini malah tetap diberikan oleh Allah SWT. Ini tafsiran Imam Al-Baqawi. Yang berbeda dengan penafsir-penafsir lain. Tetapi beliau punya landasan. Landasannya apa? Surah Al-An'am ayat 44. Artinya kalau seorang itu. Dia berbuat maksir. Tetap diberikan iman. Diberikan perlima oleh Allah SWT. Ini ada ayatnya kalau tidak salah di sini. Ini salah satu potongan surah Al-An'am ayat 44. Ketika mereka itu. Dia lupa berzikir kepada aku. Dia lupa salah dan lain sebagainya. Saya bukakan pintu. Pintu-pintu keberkahan untuk dia. Pintu-pintu rezeki untuk dia. Tapi apa? Pintu rezeki itu ketika dia bangga dengan itu. Saya ambil dia tiba-tiba. Dia meninggal dalam keadaan dilaknat. Sekarang kita lanjut. Untuk apa itu? Kita diberikan iman. Kita merasa ujian itu biasanya hal-hal yang negatif. Ketika kita sakit. Allah sedang menguji saya. Demi kata-kata hanya kata-kata. Ketika kita bangkrut. Allah sedang menguji saya. Ketika kendaraan kita hilang. Allah sedang menguji saya. Yang pasti lebih ini. Anda mungkin menghidupin. Jadi artinya apa? Seburuk-buruknya orang itu. Ketika dia ada hal-hal yang negatif sama dia. Dia akan mengatakan Allah sedang menguji saya. Tapi tidak pernah keluar kata-kata dari mulutnya. Ketika diberikan rahmat oleh Allah. Dia mengatakan saya sedang diuji oleh Allah. Tidak pernah. Maka Imam Asandi mengatakan. Ujian itu bisa dengan kebaikan dan bisa dengan kejahatan. Rupanya kita dapat jabatan baru itu ujian juga. Kita diturunkan ujian juga ujian. Kita diberikan rahmat juga ujian. Ujian bagaimana? Supaya kita kenal tidak yang memberikan rahmat itu siapa? Ya, apa yang itu ujian? Tengok ke jihimah. Anda tinggalkan Allah. Bacu dan tinggalkan Allah. Ketika kita sembuh dari penyakit kita. Yang tinggalkan ke dokter. Terima kasih dokter. Menyukurkan dokter. Kami hilang dokter. Tinggalkan ke dokter. Ketika kita anak kita berhasil. Terima kasih Pak yang mecut dan dengar kepada Allah SWT. Ketika air hujan turun. Tenggalkan ke Allah SWT. Ini kalau tidak saya kasih pupuk tidak seperti ini. Jadi makanya ujian itu luar. Ujian itu apakah kebaikan atau kejahatan. Maka ketika kita hari ini dapat kebaikan. Bisa bernafas. Kita masih bisa hidup. Kita masih bisa melihat. Kita masih bisa berinteraksi sosial. Kita masih bisa berinteraksi dengan Allah SWT. Itu juga kebaikan Pak. Makanya Allah mengatakan. Ini lam taklil namanya. Di dalam ilmu Nahu. Ini namanya lam taklil. Taklil itu apa? Apa gunanya Allah memberikan rezeki kepada kita? Apa gunanya Allah memberikan. Apa namanya kita bisa menghirup udara segar hari ini? Kita masih bisa diberikan nikmat hari ini. Untuk diuji oleh Allah. Maka li nafis nahum itu berasal dari kalimat al-fitnah. Maka fitnah itu. Dalam al-Quran itu maknanya dua. Maknanya dua. Yang pertama ujian. Yang kedua. Kafir atau musyri. Kalau kita kan tidak Pak. Fitnah. Eh kaya fitnah. Nah ada kalimat fitnah itu maknanya. Kau yang kau fitnah Pak. Itu bahasa kita. Orang Arab kalau kita sebutkan fitnah. Kita katakan. Nyohana Patin. Coba. Yang berangkat umrah. Coba saja. Ketika jumpa sama orang Arab. Anta fitnah. Itu maknanya Pak. Anta musyri. Kamu orang musyri kamu. Nyanyukai tepuk. Di orang Arab. Jadi kita ngomong fitnah. Fitnah. Itu adalah fitnah. Itu artinya apa? Musyri atau kafir Pak. Maka jangan salah-salah keluar dari mulut kita kalimat itu. Yang kedua fitnah itu. Ujian Pak. Inna ma'am walukum wa'auladukum. Fitnah. Hartamu anakmu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Pih keg-gadanya. Kan ya Pak. Hartamu itu ujian bagimu. Anakmu itu ujian bagimu. Ya Pak. Harta ujian. Anak ujian. Padahal kita pikir. Harta pengujian orangnya. Itu kebaikan Pak. Allah ini memuji kita. Apakah kita teringat memberi nikmat. Anak begitu juga. Anak merupakan ujian bagi kita. Ujian dalam ibadah. Kadang-kadang ha'idatun ya Pak. Ruh tak tenang anu Pak. Kadang-kadang ha'idatun Pak. Apa namanya. Kitab ibadah bagus sekali kepada Allah. Ketika dihujian melalui anaknya. Kamu lelah ini. Kamu lelah karubah. Anu mi mentau bukul. Karub anu mi tamu tun. Uruh-ruhah tidak tenang anu Pak. Uruh-ruhah tidak tenang. Makanya Allah mengatakan kepada syaitan. Kamu kalau tidak sanggup menggoda hambaku. Seorang ahli ibadah. Wasyari gomfil amwali wal-aulat. Godalah dalam dua hal ini. Dalam hartanya dan anaknya. Di situ kamu masuk. Ya Ani Pak. Ketika kita bangun dalam malam syaitan. Hayi goda Pak. Dia ada teman yang tanjuk. Hayi goda syaitan Pak. Kita selalu dihenggoda syaitan Pak. Kita berifah. Kita bersedekah. Kita bayar jahat. Bantu anaknya. Syaitan menggoda hayi goda Pak. Maka Allah katakan. Saya berikan saran kepada muai syaitan. Ya iblis. Wasyari gomfil amwali wal-aulat. Godalah dia melalui hartanya. Maka liurung bakhi. Lurung kri. Ini berarti syaitan kita mau kenanya Pak. Ya. Maka liurung kri. Bakhi. Ini kena syaitan di sini Pak. Makanya kalau sudah ada syaitan. Mesti di syaitan. Makanya kalau sudah di syaitan. Ini hanya ada yang muraka Pak. Ya. Maka Allah mengatakan kepada surga. Tidak boleh masuk ke dalam surga. Al-bakhi. Guru bakhi. Yang jatuh dalam surga. Kenapa kamu tiri yang syaitan. Ya. Kecuali apa. Sifat bakhi itu dihilangkan dulu. Baru dia bisa masuk ke dalam surga. Kalau muslim ini maknanya. Kami akan menguji mereka. Tetapi kata Allah. Saya butuh terjemahan. Ini kita waktu lima menit lagi atau tujuh menit. Coba dibaca. Kita lihat terjemahannya dulu. Karena ada beberapa kalimat di sini. Yang menurut saya nanti agak berbeda. Dan barang siapa yang berpaling dari perinatan Tuhannya. Ini saya akan dimasukkannya ke dalam ajab yang amat berat. Iya. Azab yang berat. Barang siapa yang berpaling. Maka akan dia azab oleh Allah. Azab yang berat. Ada terjemahan lain? Sama. Ada lagi? Sama. Sekarang kita lihat. Apa yang bedanya? Sebelum kita lihat yang terakhir. Azab dan Saada. Kok azab yang berat? Apa maksud azab dan Saada? Wa mayu'lid an-zikri labihi. Ini juga kalimat. Apa namanya? Syartiyah ya? Kalimat syartiyah. Barang siapa yang sudah diturunkan hujan. Dia tidak teringat kepadaku. Barang siapa yang sudah berbuat maksiat. Saya berikan nikmat juga tidak teringat kepadaku. Dia terus berbuat maksiat. Barang siapa yang lupa kepada pemberi nikmat. Ini maknanya. Wa mayu'lid an-zikri labihi. Mengingat Tuhannya. Apakah mengingat secara lisan? Dia berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Sudah kau berikan. Alhamdulillah. Itu secara lisan. Atau secara hati. Atau secara hati ya. Karena zikir itu ada dua. Ada zikir lisan. Ada zikir hati. Dengan sabar. Sabar itu zikir hati. Kana'ah. Tawadu. Diberikan oleh Allah sedikit. Kana'ah. Dia terima. Alhamdulillah. Dia terima secara hati. Tetapi barang siapa tidak menerima. Barang siapa yang tidak menerima. Tidak mengucapkan kepadaku. Bersyukur kepadaku. Dan tidak menerima secara hatinya. Ingat kata Allah. Contoh. Kita hari ini bekerja sampai sore. Dapatnya sedikit. Nidhalagau. Proteh. Nidhalagau. Tapi-tapi dia kata. Mekroh-mukar. Tapi-tapi. Tidak dapat apa-apa. Mekroh-mukar. 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 Lagi Zabaniah. Makanya kata. Imam Medawi. Zabaniah itu. Dari pertama diciptakan. Sampai dia itu. Pada akhirat nanti. Tidak pernah tersenyum mukanya. Mekroh-mukar. 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 Dia tidak dapat rezeki. Mekroh-mukar. Mekroh-mukar. Dia tidak dapat rezeki. Mekroh-mukar. Mekroh-mukar. Tajuk-pecut. Nidhalagau. Diberikan banyak. Banyak pun susah. Tidak ada nikmat pun susah. Diberikan sedikit. Dia susah. Diberikan banyak. Dia susah. Ini cok-pecut. Bagaimana cara terjaga? Tidak timpan. Bicok-pecut. Bidah lukun. Cok-pecut. Makin susah. Hidupnya selalu susah. Mekroh-mukar. Yang lain lagi. Sampai dia. Maka Allah katakan. Barang siapa yang tidak menerima. Tidak berterima kasih. Sebaik itu secara lisan maupun hatinya. Yasluqhu. Ada yang membaca. Nasluqhu. Ya. Kenapa sukun? Karena dia jawab syarat. Syaratnya mana? Waman yu'rid. Yasluqhu. Nanti kalau ada yang bertanya. Kenapa yasluqhu? Kenapa tidak? Yasluqhu. Ini jawab syarat. Ketika syaratnya. Waman yu'rid itu sukun. Jawab syaratnya juga sukun. Waman yu'rid. Anggi kirabi. Yasluqhu. Atau nanti ada yang membaca. Nasluqhu. Akan saya masukkan ke ta'ala. Azaban sa'adah. Apa itu azaban sa'adah? Tadi azab yang pedih ya. Azaban sa'adah bukan azab yang pedih. Bukan azab yang pedih. Azab yang pedih itu azaban alimah. Azaban sa'adah. Sa'adah itu begini. Naik terus ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Itu sa'adah namanya. Coba bapak-bapak praktek. Ketika pergi ke gunung bapak. Naik ke atas gunung. Makin ke atas. Makin sesak nafas. Makin kita naik ke atas. Makin sesak nafas. Sehingga kita berhenti dulu bapak. Berhenti dulu. Naik lagi. Sesak nafas bapak. Inilah yang digambarkan dalam Al-Quran. Seorang itu. Ya nama. Dia itu orang apa namanya. Orang kafir. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Itu seperti naik ke atas gunung. Dia itu makin lemah makin sesak. Makin lemah makin sesak. Ya sesak nafas. Ini begitu juga. Ashab Allah itu. Makin lama bukan makin berkurang. Makin susak sesak. Susak susak terus. Sampai seorang meninggal dunia. Ya. Makanya dia makin susah. Kehidupan dia terus susah. Tak ada cara lain. Bagaimana cara lain? Bersikirlah kepada Allah. Teringatlah kembali kepada Allah. Teringatlah kepada pemberi nikmat. Penyelah najarah lain. Ala bidhikirillahi tatma'innan khulub. Jadi makanya. Kalau apa namanya. Kita benda itu kita naikkan ke atas. Begitu juga. Makin lama dia makin apa namanya. Makin ininya. Bilih sahih. Kita makin gilisah juga. Kita makin naik pesawat. Makin ke atas. Makin gilisah kita. Apalagi kita. Makin naik ke atas gunungnya. Makin ke atas ke puncaknya. Makin susah kita bernafas. Makin gilisah kita. Naik lagi makin gilisah. Ya. Ini namanya adaban. Tak ada. Kamu itu kegilisahanmu akan terus bertambah. Terus bertambah. Gara-gara kamu tidak bersyukur kepada aku. Cuma kamu bersyukur kepada aku. Ya. Maka ashab ini tidak akan aku berikan. Ashab ini. Ini walaupun ayat ini. Ini turun untuk orang-orang kafir Quraish. Kafir Mekah. Yang mereka itu kufur kepada Allah. Sehingga tujuh tahun tidak diturunkan hujan. Kemudian makanan begitu juga. Maka Allah katakan. Kenapa penduduk Mekah tidak berterima kasih kepada aku. Yang memberikan makanan mereka itu. Memberikan minuman itu. Saya kata Allah. Kalau tidak saya turunkan hujan. Dan yang memberikan keamanan kepada mereka itu. Adalah saya kata Allah. Dari tentera Abraha. Yang ingin menghancurkan. Melancurkan Ka'bah. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan ayat ke-18. Ini ayat ini turun. Gara-gara jin mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Muhammad melalui Jibril lebih. Melalui Jibril. Tidak langsung. Boleh tidak kami salat di masjid ini? Kalau kami salat pun kami tidak dilihat oleh Muhammad dan lain semuanya. Nanti kalau dilarang bagaimana? Ini dijawab nanti oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan nama sekalian. Subhaniqallah. Terima kasih.